assalamualaikum teman-teman apa kabar anda pagi ini oke mamis-mamis semua saya dapat rezeki dari jean saya ada tiga ekor ikan besar nih dia dapat dari laut mamis oke mamis selanjutnya saya mau memasak untuk makan malam petang semalam mamis ini adalah video petang semalam saya mau masak ikan bakar di atas takur dengan sop leher ayam mamis ikuti saya terus ya oke mamis ya di sini saya mau ketuk-ketuk itu serai dua batang sebab saya bakar ikan dua ekor kan jadi saya belah perutnya saya masukkan satu batang serai itu di perutnya ikan itu ya mamis satu ekor satu ya supaya ada aroma-aromanya mamis kalau ada yang pembakar yang macam membagi ikan tuh bagus juga tapi saya tak mau pakai itu mamis takut nanti kotor saya punya apa saya punya dapur jadi saya pakai yang bekas untuk membakar kue itu mamis untuk saya bakar ikan oke di sini lanjut saya potong dulu bawang putih lepas itu saya kasih tumbuk-tumbuk baru saya kasih masuk dia di dalam perut ikan lagi mamis oke ya mamis mamis lanjut di sini ah saya ketuk dulu pakai sombat gitu ya apas itu saya letak balik situ ya salah fokus ya lepas itu saya cuci dosong batu ya mamis ya saya letak dulu di situ sebab saya nak cepat ah sekarang kita tabur-tabur kunyit tabur-tabur sikit azinomoto sikit jelah ya ah tu ah betul mami perap-perap lah pakai tangan nah itu di atas dapur itu saya pakai tempat untuk bakar kue mamis jadi saya pakai untuk bakar ikan supaya tidak kotor dapur saya mamis ya sebenarnya kalau kita lapik dengan daun pisang itu lagi mantap mamis di sini ada daun pisang tapi saya tak boleh nak ambil mamis sebab dia kan dalam macam-macam tempat semak-semak bah kalau saya masuk nanti ada ular pula ya mamis sebabkan saya tengok bapaknya sibuk jadi ya tak payahlah pakai daun pisang tu je lah kalau boleh ada daun pisang lebih bagus mamis kalau saya selalu bakar ikan saya pakai daun pisang tuh itu pun kalau ada orang yang saya suruh ambil so saya takut mau masuk di dalam semak-semak mamis ada lagi biawaknya di sini banyak biawak ya mamis ya oke mamis di samping saya tengah membakar ikan di situ saya nak potong-potong bawang bawang putih untuk saya bikin sup leher ayam untuk anak saya ya mamis ya kalau saya itu mamis saya lebih suka masak pakai bawang putih ya mamis ya atau kenapa mungkin saya suka dia punya rasa atau apa tapi saya memang suka pakai bawang putih ya mamis kalau masak kalau bawang merah ya boleh juga tapi lebih sukanya bawang putih oke mamis mamis semua apa anda masak untuk lauk malam semalam mamis kalau saya simpel-simpel lah ini bakar ikan di atas tapur kalau ada tempat bakar ikan tuh lagi bagus mamis lagi enak aromanya rasanya tapi di sini tengah saya membakar ini mamis dia punya bau jangan ditanyalah aduh sedapnya bau ini kan dibakar ya mamis ya itu saya kasih alihkan saya punya kuali oke saya mau ambil periuk untuk saya masak sup ya mamis di situ saya nyalakan api untuk periuk itu awal-awal mamis saya mau kasih kering air yang ada di periuk itu mamis sebab baru dicuci kan jadi airnya belum kering jadi saya kasih kering dua airnya di situ mamis haa macam biasalah kan jurus mak-mak kasih kering air di situ pas tuh baru kasih masuk minyak oke mamis nanti saya kasih masuk minyak sedikit untuk saya menemus mamis oke mamis di situ saya pakai rempah ratus saya pakai kawin manis semua cengkir bunga lawan lepas itu sama dengan bawang putih saya tumis ya mamis bersama dengan serai nah saya tumis semua di sini tuh saya nak buat-buat balik-balik tentu ikan yang mamis tapi kelihatannya melekat sedikit ya mungkin sebab apa tuh kurang kali minyaknya sedikit segun apakah melekat dia yang mamis ya macam biasa ya mamis kalau saya mau kasih air atau apa dalam periuk ataupun dalam kuali ya mamis saya kasih mati dulu hatinya mamis pas tuh baru saya letak air takut lagi terpecih lagi ya Allah oke waktu saya kasih masuk air tuh kan mamis saya kasih tidih dah sekejap ke air lalu saya masukkan leher ayam paling bagus masaknya leher ayamnya kan mamis ada 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 apa tuh di sini saya ada potong kentang mamis ada saya potong kentang saya kasih masuk kentang sama dengan sup leher ayamnya tapi paling best lah kalau ada apa tuh ada carrot carrot kan tapi semalam saya nampak carrot tapi mahal agak mahal lah mamis ya di di tempat saya membeli barang itu agak mahal lah saya nampak carrotnya bahasa lah sana carrot carrot import situ kan kalau ada carrot murah itu bolehlah dibeli ya kan kalau tampak mahal tuh bagi saya nggak payah lah habis saya beli yang lain oke mamis disini saya lanjut potong-potong dulu kentangnya mamis tadi saya piano di belakang baru saya pasuk pas saya potong lagi situ ya mamis ya lanjut kita masukkan kentang-kentangnya oke mamis walaupun cuma segini saja dia punya sup leher ayam mamis itu rasa yang sangat enak mamis saya kasih masuk secukup rasa saya sudah pakai secukup rasa saya sudah pakai garam ya mamis ya saya berkaitan sudah masing kalau enggak nampak pun saya letak jino mutu saja sedikit gitu paling bagus juga kalau ada daun sopnya mamis tapi semangat saya nggak ada nampak daun sop lah disitu mamis mungkin jarang kali ada jual daun sop di tempat kami sekarang ini mamis ya bukan bukan sekarang dulu pun sama susah mau cari daun sopnya ya mungkin mau kita tanam mungkin mamis mau tanam sadu pasu aku disitu saya membalikkan ikannya mamis ya sebab disitu dia agak cepat masak sebab dia punya tempat bakar itu enggak tahu tebal jadi besi kan jadi senang dia memasak disitu mamis jadi saya balikkan enggak lama saya masak ikan itu mamis disitu ya sebab dia cepat masak di sini tuh saya lupa ya mamis ambil video sop lehernya selepas masak mamis saya lupa aduh sudah hasil makan dari malam eh baru saya teringat lupa pula saya ambil videonya yang sudah siap tapi enggak belah maklum kita semua tahu itu saya letak lada putih ya enggak orang cakap merica merica saya suka kalau sop letakkan lada putih mamis saya letakkan sedikit ikan itu ikan itu khusus untuk saya punya suami mamis nah inilah dia harap maaf itu minyaknya yang keluar disitu ya tadi saya siram sedikit minyak ya mamis inilah betul sop leher ayamnya yang saya lupa ambil video oke lanjut ya saya pekerjaan saya mamis di sini saya belum makan malam lagi mamis ya saya lanjut buat kerja saya tapi anak-anak saya sudah makan alhamdulillah saya kasih makan dulu oke di sini saya lanjut meripat kain mamis sebab malam ini kan saya punya suami dia cuci kain jadi pagi ini saya jemur nah cukurlah enggak terlalu banyak pakaiannya mamis pagi ini saya jemur walaupun nampaknya macam banyak dua bakul juga setiap kali seperti biasa ya mamis durasinya ini dipercepatkan ya mamis ya sebab kalau menunggu saya melipat kain satu persatu itu sangat lama ya nampak cepat di telepon saja ya mamis kalau kalau di dunia nyata saya enggak selaju ini lipat kainnya mamis agak lambat-lambat kalau saya lipat kain mamis jenis orangnya lambat-lambat lah begitu tapi kalau selalu laju tuh enggak sudah lupa kain saya lipat ya mamis ada yang saya baca-baca komen ya mamis bilang ada mamis-mamis yang sudah jemur kain lalu kainnya kering diangkat langsung dilipat ya kan itu tergantung kepada dia punya pekerjaan atau tugas-tugasnya lah mamis ya kalau dia agak free atau agak tidak sibuk tidak ada uskan yang menda yang berat lainnya atau ya apa-apa lah bolehlah kau langsung lipat kainnya mamis kalau macam yang sibuknya itu lepas ini ada kerja lain mau buat sambung-sambung-sambung lagi kita paham juga sebagai ibu matangka kan kerjaannya itu sangat tidak dapat dibilang pas ini ada ini pas ini ada ini tidak dia akan otomatik ada kerjanya di depan kita itu mamis tidak ada yang kita bilang kita atur-atur ini tapi kalau yang sepas jemur kain itu langsung dilipat itu syukur alhamdulillah sangat bagus ya sebab tidak menampakkan serak-seraknya di rumah dengan kain-kainnya kan tidak nampak hambur-hambur bagus tuh mamis kalau sudah lipat kain eh jemur kain terus kita lipat ya tapi saya kan mamis jarang lah begitu dulu saya begitu mamis saya begitu lepas saya angkat kain jemuran itu hari itu saya akan lipat terus sebab kalau tidak dilipat pakaian saya akan bertumpuk dan menimbun tapi yang ini mamis saya hara saya rasa dalam 2 hari 3 hari begitu lah pakaian ini sebab ini pun sudah berkurang sebab kami ambil baju dari sini juga mamis kalau sudah mandi apa kan ambil baju dari sini malumlah kita ini tidak ada almari jadi pakaian gantung-gantung itu tidak cukup pakai bakul juga kami ini mamis untuk letak baju kalau ada almari itu lain cerita lah itu mungkin lagi aku melipat kain itu oh ya mamis-mamis semua macam mana lagi tempat kalian mamis adakah masih lagi panasnya tapi di sini kami kena hujan kuat tadi dari subuh mamis mungkin tadi subuh lah itu hujan yang sangat kuat sangat lebat mamis ya sampai anak saya bangun nangis saya tidak boleh tidur sebab punya hujan itu zeng kan kena atas zeng kan sangat bising jadi dia bangun nangis saya tidak mau tidur mamis sekali kami bangun tadi pagi mamis ya Allah banjir ya mengapung saya punya pasu satu di bawah rumah jiran saya penuh sudah airnya di bawah sempat-sempat lagi ada biawak di sini tuh banyak biawak ya mamis ya sebab itu saya takut kalau anak saya turun bawah tidak diperhatikan sebab biawak itu selalu dibawa kolong dia limpas itu hari yang paling besar saya macam besar badan saya ya mamis sedangkan badan saya ini sudah gemoy-gemoy itu biawaknya besar lagi tari budak-budak kejal itu biawak baru limpas depan rumah kami besarnya ya Allah dengar dia bunyi mengerang itu mamis aduh nah nasib lah dihendak tim nyerang itu budak-budak ya kan biasalah budak-budak sekarang ya mamis itulah disini hati-hati sebab disana sini tuh ada pula biawaknya kalau mesin banjir nih mamis di depan di belakang nah disini pun saya yang tersengah nampak biawak jalan di belakang rumah mamis ya Allah jauh menyebab pula kepada biawak kita ini bercakap ya mamis ya karena kebetulan saya nampak biawak itu di belakang karena saya nampak biawak ini di dapur mamis di dapur tempat saya selalu masak disini kan ada anginnya itu tingkapnya jadi saya selalu nampak lah tuh haiwan-hawan di belakang itu iya mamis kalau hujan atau banjir begini ini jaga-jaga dan awasilah anak-anak kita ya takut nanti ada digigit biawak ya Allah nanti jauh lalu ada ular lagi ya kan mamis okelah mamis saya rasa video ini sudah mau sampai ke hujung ya mamis semoga mamis-mamis semua teman-teman semua adik-adik semua tidak temu melihat saya punya video ya sebab ini-ini sejala kerjaan saya di rumah biasalah kita ibu rumah tangga itu sejak kerja di rumah ya kan takkan pula kita pergi menaib pergi bikin file bikin aneh itu bukan sudah rumah ya itu sudah kerja pejabat okelah ya mamis semua semoga kita jumpa lagi ya mamis ya saya harap yang nonton video saya sampai habis dan subscribe ya sebab saya sekarang tengah perjuang 1K dan perjuang 4 ribu jam tayang inilah dia lipatan saya tadi mamis yang tidak kemas oke sampai jumpa lagi di next video ya mamis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati